hai hai semua teman-teman datang di channel aku retuah nubis oke teman-teman kali ini aku mau masak misola khas medan sebelumnya aku harus belanja dulu kepasang teman-teman aku sudah belanja ya aku udah beli semua bahan-bahan ini termasuk ayam ada ketumbar daun salam dan pokoknya semuanya sudah lengkap sekarang aku tinggal masak tetap stay tuned teman-teman let's go oke ini semua bahan-bahannya ya di sini ada kumit oh ya ini semua bahan-bahan ini nanti ada sebagian yang untuk merebus ayamnya ya nah ini ada lengkuas kemudian ini ada cengih kemudian bunga lawang kemudian buah pala kemudian ada ketumbar terus ada bawang merah ada cengih kemudian ada kemiri nah disini aku juga udah pisahin ada bawang merah sama cabai rawit jadi cabai rawit ini untuk sambal dan bawang merahnya untuk bawang goreng nah disini juga ada bawang daun kemudian daun jeruk kemudian daun salam sama seledri oke mari kita lanjut nah disini juga aku ulek sendiri untuk bumbu yang merebus ayamnya ya jadi aku buat terpisah dari bumbu yang lain oke nah ini aku mau rebus si ayamnya oh iya nanti semua bahan-bahannya aku tulis di description box ya teman-teman oke sambil menunggu ayamnya direbus kita blender bumbunya ini harus dikerjakan ini ya teman-teman sambil-sambilan gitu Nah aku juga disini ngiris seledri bawang daun dan semuanya aku persiapin sambil menunggu ayamnya direbus dulu oke nah ini gorengnya aku miris-iris nah semuanya udah beres ya bawang merah seledri dan tinggal yang lainnya kalau ayamnya sudah sudah empuk sudah lumayan bisa nah ini boleh diangkat tapi usahakan dulu dicek gitu udah-udah empuk belum nah bisa jadi kayak dicolok gitu kan dilihat kalau misalnya memang dia udah lumayan empuk sih boleh diangkat aja udah disaring ya biar airnya nggak ada yang tinggal di ayamnya gitu sekarang kita menggoreng ketumbar dan buah palanya ya biar wangi kemudian ayam yang tadi kita goreng kemudian ini kita goreng kerupuk ya jadi lumayan banyak sih pernak-perniknya goreng kerupuk goreng ini itu jadi harus dikerjakan sambilan teman-teman oke ini bisa dia kerupuknya bisa diangkat oke selesai menggoreng ini aku ulek si ketumbar dan palanya ya kalau si palanya cuman dipukul gitu aja sih jangan sampai lumet gitu nah itu tadi persiapan bahan-bahannya sekarang kita mulai dari tahap yang pertama kita goreng bawang bawang biar wangi kemudian kita masukin bumbu yang tadi udah kita blender kemudian ya kita goreng-goreng dulu kita masukin semua daun-daun daun salam daun jeruk kemudian ketika dia udah matang sih bumbunya kita masukin ke periuk ke periuk ya jadi biar di masaknya di periuk aja oke kemudian kita masukin tadi ketumbar yang kita ulek sama pala ya kemudian kita masukin bunga lawang yang ini bunga lawang terus jengih kita masukin biar wangi wah mantap oke mari kita kocok-kocok kemudian tambahin air temen-temen ya biar nggak kental-kental banget karena tadi si kaldu ayamnya itu kental gitu jadi biar nggak kental banget ditambahin air aja gitu terus tambahin garam sesuai selera disini aku pakai kulit manis yang bubuk tapi harusnya siang batang aku masukin kemudian aku masukin merica ya merica kemudian aku masukin roiko sesuai selera aja sih gimana kalian senangnya aja aku masukin daun bawang dan kemudian aku masukin seledrik ini tunggu ini sih airnya agak mendidih dulu baru aku masukin kemudian dikocok lagi tunggu aja beberapa menit ya temen-temen kalau misalnya udah mendidih dan memang udah wangi gitu kan udah bisa udah bisa diangkat oke ini kita tunggu aja sebentar lagi nah aku cek lagi udah ini belum gitu udah aman belum udah pas belum gitu nah oke nah setelah kuahnya masak aku siwir-siwir ayamnya karena memang ini nanti bakalan ditaburin sebagai topping gitu nah disana di depan ayam goreng itu kan udah ada bawang goreng sama kacang jadi itu semuanya disiapin ya temen-temen jadi yang perlu banyak banget yang harus disiapin itu jadi harus dikerjakan sambil-sambilan biar gak lama gitu ngerjain satu-satu tuh rasanya kayak lama banget nanti jadi sambil ngerebus ayam kerjain bumbu dulu kerjain ini kerjain ini sambilan gitu jadi kalau saat menggoreng itu tadi menggoreng ayam atau menggoreng ketubar sama pala itu aku juga sekaligus goreng bawang itu terus juga aku gorengin kacangnya gitu oke itu aja temen-temen ini hasilnya ya wah mantap nah si telurnya itu temen-temen aku rebus tadi pertama kali sebelum aku rebus ayamnya oke ini aja temen-temen selamat mencoba bye 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 bye